Terima kasih Dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 Dalam nama Bapak dan Petra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak Masuklah Yesus ke Kapernaum Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ihargai Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya Katanya Sudah selayaknya kau menolong dia Sebab dia mengasihi bangsa kita Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Maka pergilah Yesus bersama mereka Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya Perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus Tuhan, janganlah bersusah-susah Sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan Tetapi katakanlah sepatah kata saja Maka hambaku akan sembuh Sebab aku pun seorang bawahan Dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang Pergi Maka dia pergi Atau kepada yang lain Datanglah Maka dia datang Dan jika aku berkata kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia pun mengerjakannya Mendengar hal itu Heranlah Yesus akan dia Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya Yesus berkata Aku berkata kepadamu Di Israel pun Iman sebesar itu Belum pernah kucumpai Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah Mereka mendapati Hamba yang sakit itu Sudah sehat kembali Demikianlah Sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudara-saudari Keyakinan hati perwira Kapernaum dalam Injil hari ini Mengungkapkan disposisi dasar seorang beriman Bukan hanya melulu tentang permohonan dan permintaan kepada Tuhan Melainkan juga disempurnakan dengan kesadaran diri sendiri Bahwa diri kita itu sebenarnya selalu tidak pantas dihadapan Tuhan Bahkan tidak pantas pulang menerima kebaikan Tuhan Tetapi selalu saja Tuhan memberikan kasihnya secara cuma-cuma Kesadaran diri itu sungguh penting Sebab membuat kita bisa mempunyai sikap pengendalian diri Bukan memaksa Tuhan Tetapi menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan Bukan hanya memohon Tetapi menyadari kemahakuasaan Tuhan Itulah potret iman yang tumbuh dari dalam hati secara sempurna Saudara-saudari dengan kesadaran diri Kita bisa memiliki kerendahan hati Sebagai mana dalam ekaristi yang diawali dengan tobat Pada akhirnya kita bisa menghayati pawaka Dan kita dihadapan Tuhan itu adalah sebagai hamba Dengan demikian Kita sungguh berani berserah diri dan mempersembahkan hidup Hari ini Semoga kita semakin mampu rendah hati dan berserah diri Sehingga karya Tuhan semakin bergemar dalam aktivitas kita Mari Kita sama-sama semakin memperdalam rasa cinta dan pola beriman Agar semakin tanggulah keyakinan kita Atas penyelenggaraan ilahinya Tuhan memberkati Marilah berdoa Alah Bapak Maha Kuasa Hanya engkau lah yang menjadi andalan kami Kepadamu kami serahkan perjalanan hari ini Semoga kami selalu mampu berbuat baik Dan tetap berharap akan penyelenggaraan ilahimu Kiranya hati dan iman kami semakin ditegukan Melalui kehadiranmu Hingga akhirnya kami tetap setia pada perutusan yang engkau berikan Dikau kami puji Kini dan sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua, keluarga kita, dan juga perutusan hari ini Senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Setelah setelah selamat beraktifitas Tuhan berkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton!